durian melegenda super tebak kebangka wah ini ya warna yang sangat menarik ya ya tunggu aja nah kalau ini kita menuju kebun durian bang iwan masih di bangka barat mentok ini tepatnya di kaki bukit menumping itu sangat indah pemandangannya disini kita akan unboxing durian cuma sih mudah-mudahan ada super tebaga bangka jalannya seru goyang-goyang goyang inul seru sebentar lagi kita akan sampai disana lihat aja lihat dulu pemandangannya sebelum melihat duriannya oke oke sekarang kita sudah sampai di vilanya bang iwan di dusun air putih ya ini kita akan unboxing sebentar lagi tapi kita keleng-keleng dulu di tebunnya bang iwan nah ini bang iwan nih masih bergumis masih diganteng orangnya ini 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 mas handoko jadi kalau mau beli durian bibit durian langsung nih bisa ke handoko rafael handoko dan iwan juga bisa beli bibit bibit cumasi dan buah cumasi serta durian super tebaga dan bibitnya oke oke sementara lagi unboxingnya oke disini kita dapat durian cuma si lempat dan super tebaga bangka ya kalau ini si jantung alias si rudal ya lumayan banyak hari ini kita pendurian tunggu aja kita kisah dulu nih soalnya perut udah durian semua nih nah sekarang kita berada di kebun di dusun air putih bukit pakis bangka barat ini keliling-keliling nih ini ini lembulan lembulan alias tai ayam gak tau nih orang bangka luar ini semua tai-tai semua enak tuh berapanya walaupun tai dari orang ini namlung ini namlung ini kurang lebih antara 9 atau 10 tahun buahnya ini terbukti namlung kembali lagi terbukti buahnya lebat ya lihat nih baik di kebun ulis kebun daddy ini buahnya mantap-mantap ini siram ya yang penting ini siram jangan lupa tuh bubuk kimia ada bubuk kandang terpaduannya mana ini kita lihat lagi ini kita lihat dulu ini cuma sih ya ini cuma sih ini ini banyak cuma sih cuma sih lagi sengaja kami bikin beberapa vlog ya beberapa kebun sebagai informasi untuk teman-teman durian mania dan pekebun durian bahwa cuma sih itu sangat banyak kita kembangkan di Indonesia karena terbukti genja dan buahnya sangat lebat atau tai ayam ini nah ini seperti nebaga itu buahnya ya tuh buahnya banyak ya nah ini buahnya banyak ya jangan-jangan ragu tuh tuh ya banyak buahnya kita betul-betul lagi ini 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 rembulan ya rembulan sama rembulan ya rembulan sama sama ya rembulan ya rembulan ini kita lihat ST-nya aja ST ST temut-tutup dulu tur mana tadi turian oh ini oh ini ini nah ini ini wah dapet satu buah ini dapet satu anda beruntung anda beruntung jantung jantung ada si rudal anda beruntung itulah ya datuhan bagi kami sih pantang naik durian ya tapi kalau naik yang lain pak bisa pak bisa jangan biarkan dia jatuh ya ini ya ini saya bawa ini nah ini super tembaga-bangganya usia segera 10 tahun banyak buahnya super tembaga super tembaga ini buah yang ketiga ada yang lagi pengembang ini ada yang lagi pengembang ada yang mulai jatuh ini kita lihat bawahnya banyak cukup besar buahnya ini dipasang wareng ini biar gak jatuh ke ini ke batu mantap ya jadi lagi-lagi terbukti super tembaga itu buahnya lebat dan genja ini ini kurang lebih 2,5 kg sampai 3 kg bulan depan jatuh ini paling cepat awal Desember tapi tadi saya dapat satu tapi besok saya unboxing biar agak ini biar creamy biar lebih maknyos ini jadi sepertinya saya buat tadi kalau mau kesini silahkan akhir November atau awal Desember silahkan sejati Iwan atau Rafael Hadoko ini ini yang mau beli durian yang mau beli durian saya kasih nomor hp di komen ini si jantung alias si rudal ini ini kita lihat buahnya di jantung kalau ini di kebun Iwan jadi kita bisa lihat di kebun pulis atau delis tani dan di kebun Iwan kurang habis sama buahnya ya cuman yang disini kita akan unboxing besok aja deh karena kita udah kenyang gak kuat lagi jadi kita bawa pulang kita unboxing di rumah teman-teman bersabar besok ini 2 hektare 2 hektare cukup banyak kalau di 2 sebatang 2 hektare ada sumasi super babangka ada tayam atau rombulan ada si jantung atau si rudal apa lagi banyak macamnya yang lain sebagian belum berbuah ini panin layang ketiga tepatnya bulan november desember tapi panin layanya desember desember januari panin rayanya tapi sekarang udah mulai jatuh tapi belum banyak jatuhnya kebetulan saya lagi hoki aja dari Pakal Pinang ke sini kita gak sia-sia ternyata kita udah dapat menikmati buahnya oke kita tunggu unboxing dari saya di rumah ya ini kita lihat cara mengikat durian H dusun air putih bukit pakis ini ini dari alam semua talinya kita sendiri dari apa ini akar akar carik namanya ini kuat sekali dari nenek monyang dulu tuh nah ini ini saya sekarang kembali tanpa lanjut saya ikatnya ya ciri khas ciri khas turun air putih asal tiga ini kedua lah di dalam jadinya saya peringatan nih gagal manduran bagus semua besok besok ngotongnya itu lah sekilas secara mengikat durian dusun air putih ya oke terus saya akan kasih tip memilih durian yang bagus ya itu yang jelas kalau kita dibangka atau dimangku kita berada nomor satu harus jaduan dulu jaduan tuh ciri apa ini ini utuh tangkainya seger ya gak keriput ini lokal unggul ini termasuk udah fun ves unggul nasional cuma si atau namlung terus kalau kita goyang kan itu nah ada bunyi kutuk 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 gitu ya itu seringan kenapa seringan biasa durian ringan itu bunyinya kecil dagingnya tebal jadi jangan pilihan durian yang berat kecil berat itu pasti bunyinya banyak ini kurang lebih 1,2 kilo ya ringan kutuk kutuk bunyinya ini pasti bunyinya kecil ya itu aja segelas tip sederhana memilih durian lokal ya kita pulang dulu dari kebun iwan ini Bikir Pakis ini Bikir Pakis Bikir Pakis Bikir Pakis ini saya mau duriannya durian cumasi kurang bangka dan si jantung asirudal ini akan saya unboxing besok atau lusa ya tunggu unboxing saya besok ya oke sampai ketemu sebelumnya baiklah seperti yang saya jantikan ini adalah durian yang dari kebun iwan ya dari Bukir Pakis bentuk untuk aparat ini kita beli di iwan tanggal 16 november hari ini tanggal 14 november 2019 selanjutnya saya biarkan jadi kurang lebih 3 hari di jatuhannya di jatuhannya kurang lebih cuma malam atau malam sabtu jadi hari ini kita unboxing senin siang kurang lebih 12 siang ini ada durian cumasi atau namlung ini sirudal sirudal atau dibangkal lebih kenal dengan sejantung atau sejantung nah ini yang saya tunggu-tunggu ini super tebaga bangka ya super tebaga bangka di kebun iwan yang dari saya dapat ya ini buahnya ini buahnya ya dengar unboxing aja semuanya itu saya coba salah satu ya saya mulai dari jumasi dulu deh ya jumasinya jumasi alis 6 long ini ya 3 hari pun ini belum ini batasnya masih belum meletak ya tuh itulah kehebatan jumasi sama sama satu bagai dua bagai belum ya tuh masih bagus belum letak 3 hari sama sejantung bunga belum ya bagus tangkai yang seger masih seger tangkainya masih hijau masih hijau semua masih hijau ya itu masih hijau lagi hari ketiga deh bisa unboxing aja jadi unboxing di rumah saya bisa jadikan unboxing di rumah biasanya udah agak mudah dibukai ya apa yang itu gak yang ini masih tidak tergantun itu tidak tidak sudah sampai tidak tidak itu tidak dan termasinya termasinya keriput sampai biru begini ya masih keras loh ini tuh cuma sih S6 longnya oke cuma sih lagi dan cuma sih ya emang masih keras atau kalau kita lari ketiga masih susah juga dimukul ini lu masih cuma sih ini si 2 biji ini wah ada ini sudah nih ya sudah nih saya keringatan nih wuih ya oke sekarang ini super tepaga bangkanya ini masih terawal ya terawal ketulan awal di bulan November terawal wih ini ini durian melegenda super tebaga bangka wah ini ya warna menarik ya ya tunggu aja coba ini sirudal ada sejantung atau sejantung sama dari tiga ya dia kuat-kuat ini berbangka ini tidak meletak hancur gini lah yang harus kita kembangkan ya jadi hal lama wah ini ini jantungnya itu keriput waduh lagi keriput begini ya saya susun ini ya sejantung cuma si cuma si ini super tebaga bangka Oke saya coba tadi cuma situ deh ya korek ya oke kita coba sekarang Begitu nyampai di buruk Wow, nendang pahitnya Pahit Habis keringi, lembut Tidak berserat Dan alkoholik yang jelas Apalagi hari ketiga Menjahat keempat Alkoholnya itu luar biasa Sangat enak, lembut, keringi Itu lagingnya 2 cm Sampai 2,5 cm Kadang-kadang sampai 3 cm Sekarang super tebagainya Ini super tebagainya Siapa ini? Makanya kecil Ini super tebagainya Tulik warnanya Sangat menggoda Dagingnya full Ini dagingnya 2 cm sampai 4 cm Ini malis, malis sedang Berlemak Creamy Tidak berserat Pahitnya sedang Sedikit alkohol Cocok untuk selera umumnya Kalau cuma sedikit untuk kelas berat Luar biasa Sangat berlemak Sangat berlemak Ini si jantung Ini si rudal Ini sengaja Namanya dirubah Dari si jantung ke si rudal Karena di bangka Asal durian Bentuknya panjang Begini disebut si jantung Jadi untuk membedakan Dari si jantung lainnya Diganti jadi si rudal Tuh Ini kayaknya bijinya loh Wah ini lembut Bener Ini Manis Manis ya penonjol Creamy Berlemak Pahitnya sedikit Tidak betul menonjol Alkohol sedikit Bijinya Ini ya Tuh Lihat nih Wih Seperti kripet begini Ini Warna kuning Gading ya Agak kuning juga ya Tiga donen ini Sangat layak Kita kembangkan ya Di samping ada Menungbing Terus Super Tepat bangka Cuma Si jantung Terus Sudah Itu sangat layak Kita kembangkan Atau kita kebunkan Coba lagi deh Ini betul-betul nih Si rudal nih Hmm Hmm Ini kecil semua Sampai semutnya doyan Datang tuh Tiba-tiba Semut langsung doyan Datang Hmm 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 Banyaknya Penasaran dengan Satu ini Cuma Simplasinya Wow Simplasinya Pahit Ini Awalnya tuhan Di pertanahan November 2019 Ya Depan-nya Belum depan Tepatnya di pertanahan Desember Sampai Akhir Januari Ya Itu aja Info temen ya Dari temen-temen Doreen Traveller Dore Avenger Dan temen-temen lainnya Yang mau ke bangka Terutama di Kebunan Julis Atau di Dresani Silahkan Akan kami tunggu Ketakannya ya Jangan lupa Like Subscribe Dan bagikan Sampai Tunggu lagi di Vlog berikutnya Salam Durian